Oke teman-teman pada video kali ini Rize mau buat konten lagi tentang lampu UV teman-teman yang pastinya Kalau yang sebelumnya itu hanya satu minggu atau tujuh hari teman-teman dan bisa dilihat di video yang ini Oke kalau udah lihat mungkin disini Rize ngitungnya udah satu minggu ya teman-teman ini air ini Dan disini setiap satu minggunya Rize mau update teman-teman berarti kan ini minggu pertama nih Bisa dilihat lah ya si airnya masih hijau teman-teman di minggu pertama ini Dan setiap minggunya Rize itu mau buat apa ya di water chance teman-teman Water chance nya segini kurang lebih 50% dari tank ini ya teman-teman di tank 80 cm ini Dan apakah berhasil atau enggak gitu selama satu bulan ini ya Bisa dilihat kan kalau ini masih hijau Nanti di minggu kedua ketiga ataupun keempat apakah sama ataupun si alganya hilang teman-teman Teman-teman gitu Semoga aja sih hilang ya dalam satu bulan Dan disini Rize lagi proses water chance Nanti Rize video ini lagi waktu airnya udah penuh teman-teman Karena biasanya waktu airnya udah penuh itu si airnya tuh enggak hijau teman-teman Tapi beberapa jam kemudian bakalan hijau lagi gitu Jadi kita skip dulu dari sini dan kita lihat waktu airnya udah penuh teman-teman Dan kita di jam juga gitu Gitu ya Gitu Oke teman-teman sebelum kita lanjut videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe you subscribe dulu Dan nyalakan loncengnya biar bisa tahu kalau Rize ada update video baru teman-teman Dan untuk teman-teman kalau bisa jangan skip-skip video Rize Karena Rize masih butuh jam penayangan nih teman-teman Dan untuk teman-teman yang mau support lebih Rize Rize disini ada saweria ya teman-teman Nanti uangnya bisa kita beliin buat pakan ikan atau beli ikan baru teman-teman Tergantung berapa banyak saweria kalian kasih Dan kita lanjut videonya Let's go Oke teman-teman bisa dilihat ya Ini kalau lagi water chance Atau lagi isi air ya bisa dilihat lah ini lagi isi teman-teman tuh Si airnya itu gak hijau teman-teman Tapi nanti waktu beberapa jam kemudian Airnya hijau lagi teman-teman Itu membuat Rize bingung sih nanti Rize videoin ya Beberapa jam kemudian Bentar Sekarang jam setengah tiga teman-teman nih Bisa dilihat ya setengah tiga tanggal 11 H plus 1 lebaran teman-teman Bisa dilihat nih gak hijau Tapi nanti beberapa jam kemudian mungkin jam 5 bakalan hijau Aneh sih itu Tapi ya gimana lagi ya Dan kita tunggu aja nanti jam 5 Apakah airnya masih bening kayak gini Atau hijau teman-teman gitu Oke tunggu jam 5 ya Oke teman-teman ini setelah Rize Tunggu beberapa jam mungkin lama banget ya teman-teman Kan tadi tuh setengah tiga sekarang jam Segini teman-teman Setengah 11 ya Tanggalnya masih sama Tanggal 11 teman-teman dan dari airnya sendiri Lebih mendingan daripada sebelum water chance teman-teman Bisa dibilang hijau nya Jadi dikit banget lah sekarang di minggu pertama ini teman-teman Jadi gimana nih Dalam seminggu berarti ada perkembangan dong ya sebenarnya Tapi kita lihat Kedepannya lagi apakah ada perkembangan lagi atau enggak Dan apa ya Entah emang karena ikannya banyak Terus Rize sendiri Ngasih makannya ya lumayan banyak juga teman-teman Jadi si airnya tuh kayak banyak partikel gini lah Kelihatan ya teman-teman dari depan sini Padahal Apa Sama Rize kan udah di Water chance gitu kan Tapi masih tetep kayak gini teman-teman Sebelum water chance Ataupun Sudah water chance gitu Jadi Ada issue baru atau masalah baru di tank Rize ini Suka ada-ada aja deh Dan kita nanti update ya teman-teman di minggu kedua Berarti hari Rabu teman-teman Rabu depan gitu Bapak ya teman-teman Tunggu di Rabu depan ya Oke teman-teman sekarang udah minggu kedua Teman-teman yang harusnya tuh Rize kan hari Rabu Ngeceknya tuh Tapi disini Rize Karena Rabunya Rize ada berhalangan Jadi ini Kamis teman-teman Satu hari H plus satunya lah ya Dan sekarang ini jam 6 Dan bisa dilihat sendiri teman-teman Selama 2 minggu ini Si airnya masih hijau teman-teman Dan yang pasti ini Rize itu lampunya UVnya itu 24 jam Dan disini kita Atau Rize water chance teman-teman Dan nanti dikasih obat sedikit Apakah pengaruh atau enggak teman-teman Yaitu penjernih Dan nanti Rize jelasin setelah water chance ya teman-teman Gitu Oke teman-teman disini Tank 80 cm ini Lagi proses mengisi air ya teman-teman Bisa dilihat lah ya Dan disini Rize itu mau nyoba Nambahin sebuah obat teman-teman Yaitu obat penjernih air Ini ya teman-teman Nah penjernih air ini teman-teman Dari produk kristal Nah di penjernih air ini tuh Katanya ya Bisa ini Ini teman-teman Tidak membahayakan Untuk semua jenis ikan Dapat mengurangi Dan menghilangkan pertumbuhan Lumut Dan kerak pada kaca akwarium Teman-teman Dan untuk pemakaiannya sendiri ini Setengah sampai satu tutup botol Untuk 50 sampai 100 liter air Sedangkan untuk tank Rize ini Di apa ya Diitung gitu Di kalkulator itu Sekit Ada di 128 liter teman-teman Jadi Penggunanya sendiri ini Rize itu paling Dua tutup botol nih teman-teman Dan selain itu juga Bisa menghilangkan Atau ini ya Mengurangi lumut itu Ada ini apa Efektifitas Efektifnya Katanya disini tuh Bisa untuk infeksi kulit Luka Lecet pada ikan Mata katarak Terus Berselaput Whitespot Atau bintik putih ya Ini apa Jamur Terus Pel-pel Rize gak tau nih Pel-pel apaan Terus Luka lambung Berak putih Memulihkan sirip Ekor dan nyal Inilah Seperti halnya Inilah akrifafin ya Teman-teman Jadi langsung aja Ini Rize Masukkan Dua tutup botol Ke tank ini Teman-teman Moga aja sih Ada perubahan ya Gak hijau Dan ya Seperti biasa Kalau Rize Water chance Terus diisi Sampai full itu Airnya tuh Gak hijau Teman-teman Tapi Beberapa Jam kemudian Ataupun Besoknya lah ya Balik lagi hijau Jadi moga aja Dengan Rize Menggunakan Obat penjernih air ini Bisa mengurangi Atau menghilangi Air hijau Di tank Rize ini Teman-teman Karena Apa ya Mungkin Di ini Konten Rize yang Satu minggu itu Ada yang bilang Kalau Lampu itu Berpengaruh Bang Gak adanya tuh Yang warna putih Biru itu Bisa Mempengaruhi Si air Padahal Airnya Emang aman Tapi Waktu Rize Ini ya Teman-teman Punya tank ini Kan udah lama Gitu Terus Udah Beberapa kali Percobaan Ikan lain juga Salah satunya Kayak ikan Pikokbas Yang bisa dibilang Makannya lahap banget Gitu kan Predator Nah Di waktu Rize Pelihara ikan Pikokbas itu Airnya tuh Nggak sehijau ini Teman-teman Nanti Rize liatin ya Klipnya mungkin Yang Rize lama Itu Videonya Dan kita Kasih aja Langsung ini Obatnya Karena Takut kelamaan Nih Ya Ini tutup botol Pertama Ini tutup botol Kedua Teman-teman Oke Seharusnya kan Rize itu Kalau mengikuti Anjurannya itu Kan Satu setengah botol Teman-teman ya Untuk penggunaan Penjernih air ini Cuman dikarenakan Emang Air Rize itu Ijo banget Ijo lah ya Berlumut gitu Ada alganya Jadi Pakai dua tutup botol Aja Mau gak aja Ada perubahan Kedepannya Teman-teman Jadi Apa ya Kita tuh Nggak bisa Mengendalkan Sepenuhnya Ke lampu UP Mungkin Emang ada beberapa Kaktor juga ya Teman-teman Lampu ini Nggak bisa maksimal Untuk tank 80 cm ini Misalnya kayak Wattnya terlalu Kecilan Atau yang Semacam lain Kalau menurut Rize sih Kalau Rize beli Yang wattnya Lebih gede Kayaknya Bisa lebih Cepet juga sih Untuk mengurai Atau mengurai Atau membunuh Si Apa Air yang ada di Alga yang ada di air ini Teman-teman Cuman ya Nggak tau juga ya Jadi Rize coba aja Dulu pakai yang 5 watt Gitu Nanti kita ini Tunggu sampai penuh Dan tunggu beberapa jam Teman-teman Seudah Ini Ngisi air Gitu Oke teman-teman Bisa dilihat ya Ini Airnya udah penuh Teman-teman Terus ini Rize Pakai lampu yang putih Biru Nah Kalau Udah water chance itu Biasanya Airnya gini teman-teman Nggak hijau Malah lebih ke putih lah Karena emang biasanya Kalau Water chance itu Rize itu Airnya agak putih Dikit tapi Beberapa jam kemudian Harusnya clean Harusnya clean gitu Nggak ada putihnya lagi Teman-teman Cuman Entah kenapa ya Semenjak Rize Ini apa Melihara Ikan silver dollar ini tuh Airnya jadi hijau Teman-teman Gitu Ini bisa dilihat lah ya Lebih dekat Ini nggak ada Ijo-ijo nya sih Gitu Nih dari ikannya sendiri Nggak ada ijo-ijo nya Kecuali lumut Yang ada di Substrate ya Teman-teman Gitu Jadi Jadi nanti kita lihat Beberapa jam ke depan Apakah ada perubahan Apakah balik lagi ke hijau Atau nggak Moga aja nggak sih ya Jadi UV ini bekerja Walaupun nggak 100% Karena Rize kan Menggunakan Ini teman-teman Penjernih Air gitu Tapi ya nggak apa-apa sih UV nya tetap Rize pakai gitu Dan yang pasti ini kan Baru minggu kedua Berarti nanti ada Dua kali update lagi ya Teman-teman Minggu ketiga Dan minggu keempat Gitu Habay teman-teman Kita lihat Beberapa jam Selanjutnya Oke teman-teman Ini update nya Setelah Satu hari teman-teman Nggak beberapa jam ya Dikarenakan Kalau beberapa jam Takutnya Nggak ada perubahan Teman-teman Dan ini Bisa dilihat teman-teman Tanggalnya sendiri Ini hari Jumat Setengah 6 Jadi Ya bisa dilihat ya teman-teman Kalau Teng Rize ini Hijau teman-teman Tetap hijau ya Cuman Ya Nggak sehijau Sebelum inilah Di one third chance ya teman-teman Dalam satu hari ini Dan kita coba Lihat mungkin Minggu depan ya Berarti di hari Rabu depan Teman-teman Apakah bakal tambah hijau Atau enggak Gitu Moga aja sih Tetap seginilah hijau nya gitu Jangan hijauan lagi sih Cuman ya Nggak tahu juga ya Kedepannya Dan terima kasih teman-teman Yang udah Nonton di minggu kedua ini Dan lanjut di minggu ketiga ya teman-teman Bye Oke teman-teman Ini sekarang Rize update Di minggu ketiga Teman-teman Dan bisa dilihat ya Airnya Ijo banget Teman-teman Setelah Rize menggunakan Ini ya Lampu UV 5W Selama Tiga minggu ya teman-teman Bisa dilihat Dan Sebenarnya ini Rize itu Lebih teman-teman Tiga minggu lebih Karena bisa dilihat disini ya teman-teman Rize itu Buat videonya Sekarang ini Tanggal 28 Hari Minggu teman-teman Bulan April ya Dan bisa dilihat Ini Ijo banget Sama Rize ditambahin Berapa hari gitu Dari seminggu ya Tiga hari lah Harusnya kan Rize itu Update di hari Rabu Atau Kamis ya teman-teman Karena Rize berhalangan Buat konten teman-teman Sama HP ini Yang buat ngerekam Biasa ini Rusak teman-teman Jadi ya Rize undur gitu Teman-teman Jadi Yaudah Rize sekarang Mau di water change dulu ya teman-teman Seperti biasa 50% Atau lebih dikit Gak apa-apa Jadi Let's go Kita water change Teman-teman Dan kita lihat Setelah water change Apakah Si airnya bahkan hijau Atau enggak Teman-teman Gitu Oke teman-teman Ini udah Rize kuras Dan lagi diisi ya teman-teman Kelihatan Dan disini Rize pake Penjernih air lagi Teman-teman Kurang lebih Kayaknya mau tiga Tutup botol aja Karena ya Gak ada perubahan Ya teman-teman Tetap hijau si airnya Selama satu minggu lebih Yaudah Kita langsung kasih aja Ini teman-teman Si penjernih airnya Satu Dua Dan ini yang ketiga Teman-teman Oke Tinggal kita tunggu aja Ini airnya sampai penuh Dan lihat Apakah waktu Di water change itu Si airnya tetap hijau Atau enggak Teman-teman Gitu Ya walaupun sebenarnya Menurut Rize sendiri sih Kalau pertama kali ngisi Pasti enggak Hijau ya Cuman Enggak tau lah Gitu Sama ini Rize juga Water chancenya Kelebihan teman-teman Yaitu nguras Sampai disisain 30%an aja nih Di tank ini ya Teman-teman Ini juga nih kan Belum sampai Setengah tanknya ya Diisi teh Gitu Kita tunggu aja Sampai penuh dulu ya Teman-teman Kita lihat Ketika udah penuh Gimana Oke teman-teman Ini udah full ya Rize Penuhin teman-teman Setelah tadi water chancenya Dan bisa dilihat sendiri Kalau airnya itu Teman-teman Kalau apa Pertama water chancenya itu Lebih dominan Ke warna putih Teman-teman Tapi ya itu normal lah ya Kalau Baru beres water chancenya Airnya putih Teman-teman Nanti juga beberapa jam Kemudian bakalan clear Cuman ya Setelah clear Nanti jadi hijau Teman-teman Entah Hari kedua Ketiga Kempat Kelima Sampai satu minggu Teman-teman Kayak Ya minggu-minggu sebelumnya lah Kan Rize Ini apa Updatein gitu Teman-teman Jadi Gimana nih teman-teman Di minggu ketiga ini Apakah Menurut kalian Efektif Tidak pakai Lampu UV ini Teman-teman Gitu Dan kita Update ini Beberapa jam Kemudian Setelah airnya Tidak putih Teman-teman Apakah kembali hijau Atau Tidak Terus dan Tunggu juga Di minggu keempat Teman-teman Atau Satu bulan Setelah Rize Menggunakan Lampu UV ini Gitu Oke teman-teman Ini setelah Tiga jam Kurang lebih Sekarang lagi Jam Delapan Tadi kan Jam lima Rize Water chance Itu Bisa dilihat Teman-teman Kalau sekarang Udah Clear lah Ya airnya Enggak putih Lagi Cuman Yes Bisa dilihat Teman-teman Ini Agak hijau Nih airnya Setelah beberapa Jam Teman-teman Disini Rize Bingung banget Si air itu Ijo Karena apa Teman-teman Yang pasti Ya emang Dari alga Cuman Cepet banget Alganya Keluar lagi Teman-teman Jadi Aduh Rize Bingung Setelah Minggu ketiga Ini Tiga minggu Menggunakan UV ini Enggak ada Perubahan Signifikan Teman-teman Teman-teman Nih Gimana Ya teman-teman Rize Bingung Dan kita Lihat aja Minggu terakhir Di satu bulan Apakah Seperti ini Atau enggak Menurut Rize Seperti ini Cuman Ya Gimana Lagi Si Teman-teman Cuman Dengan adanya UV itu Semoga Bisa Menghambat Atau enggak Enggak Sampai Ijo Banget Cendol Banget Gitu Ya teman-teman Yaudah Kita tunggu aja Minggu depan Satu bulan setengah Setelah Rize Menggunakan Lampu UV Teman-teman Bye-bye Terima kasih Yang udah nonton Sampai Minggu ketiga Ini Teman-teman Oke teman-teman Disini Rize Juga punya Teng yang 150 cm Kali 50 cm Ya teman-teman Dan bisa disendiri Isinya sendiri Ini ada Ikan Arwana Pet Banjar Terus ada Oscar juga Oscar disini Rize itu ada 7 teman-teman 1,2,3 4,5 6,7 Teman-teman Dan ini Lampunya sama ya Kayak yang Lampu di Teng 80 cm Yaitu Lampu Sakai Pro T4 Yang warna Biru putih Teman-teman Nah Rize itu Bingung Anehnya itu Ini kan Bisa dibilang Ikan yang besar-besar Terus Apalagi ini Oscar itu Pupnya itu Banyak banget Teman-teman Dan ini bisa dilihat lah ya Sama Rize Baru dikasih makan Ini tuh Makanan sama Pupnya itu Nyatu teman-teman Jadi Tiap Si Oscar ini Pup Teman-teman Ya Pasti kotor banget Nah kan Biasanya Yang buat kotor tuh Jadi amonia Kan ya teman-teman Cuman Anehnya tuh Air ini gak hijau Gitu Padahal Kalau dari Segi ini Apa Filterisasinya Cuman Rize itu Pake sum samping Aja teman-teman Sum samping Kayak gini Jadi Gimana Menurut teman-teman Apa sih Yang Buat Beda Tank 80 cm Rize Sama tank Rize Yang 150 cm Ini teman-teman Cuman Emang bedanya Disini Enggak pake Substrate Ya teman-teman Atau pasir Cuman Ya Kalau misal Ada Apa Si Lumut pun Pasti Yang kayak gini Teman-teman Yang lempel-lempel Di kaca Kecil Gini Cuman Kayaknya Agak susah Nah yang kayak gini Teman-teman Bisa Dilihat lah Ya Makanya Rize Bingung Teman-teman Kok Di tank Besar Ini Terus Dari Segi Filtrasi Pun Murat Rize Kurang Tapi Bisa Enggak Ijo Sedangkan Teng Rize Yang 80 cm Ijo Teman-teman Padahal Dari Segi Biolot Ataupun Ikannya Enggak Kalah Jauh Walaupun Emang Yang Teng Sana Sampai 20 Ekor Tapi Yang Disini Ikannya Pada Besar-besar Juga Bisa Dibilang Sebanding Gitu Teman-teman Cuman Gimana Nih Teman-teman Kita Lihat Aja Di Minggu Keempat Gimana Apakah Ijo Lagi Kemungkinan Besar Ijo Teng Rize Teman-teman Cuman Lihat Aja Dulu Gitu Oh Iya Untuk Teng Ini Juga Rize Gak Lampu UV Teman-teman Jadi Emang Fiorly Dari Filtrasi Sistem Filtrasi Yang Muterin Si Biolot Teman-teman Muterin Amoniak Gitu Biar Bersih Jadi Bingung Sih Rize Karena Teng 80 cm Itu Pertama Kalinya Air Di Teng Ijo Teman-teman Gitu Selain Pake Obat Maksudnya Oke Guys Kita Mau update Minggu Keempat Yaitu Sebulan Setelah Kita Menggunakan Lampu UV Teman-teman Tapi Disini Anehnya Kan Rize Udah Ganti Lampu Sebenernya Teman-teman Dari Minggu Kedua Itu Menggunakan Lampu Yang Lain Yang Bukan Sama Kayak Sebelumnya Waktu Minggu 1 Dan Ini Adalah Lampu Yang Kayak Sebelumnya Teman-teman Cuman Ini Emang Beda Ngambilnya Di Teng Yang Berbeda Di Teng Yang 150 Karena Merknya Sama Juga Terus Dari Segi Warnanya Sama Nah Kenapa Rize Gak Pake Yang Lampu Sebelumnya Yang 60 Emang Buat Teng Ini Dikarenakan Udah Mati Teman-teman Cuman Ini Ada Kekocakan Teman-teman Kan Rize Ngeputarin Biar Kebawah Si Lampunya Malah Ikut Teman-teman Ikut Keatas Jadi Ini Malah Nyorot Keatas Terus Teman-teman Rize Bingung Nih Mau Dibuter Berapa Kali Malah Gini Bentar Ya Teman-teman Kita Update Lampunya Sam Kalau Udah Bener Teman-teman Posisinya Si Airnya Teman-teman Ijo Enggaknya Gitu Oke Teman-teman Akhirnya Ini Bisa Juga Si Lampunya Kebawah Dan Ini Dia Setelah Satu Bulan Menggunakan Lampu UV Teman-teman Gitu Menurut Rize Sendiri Untuk Minggu Keempat Ini Setelah Menggunakan UV Plus Ini Teman-teman Pembersih Air Menurut Rize Ini Minggu Yang Paling Airnya Tungga Hijau Teman-teman Karena Bisa Lihat Sendiri Teman-teman Kalau Yang Sebelumnya Itu Hijau Banget Dan Dari Minggu Kedua Sampai Keempat Emang Rize Tidak Pakai Lampu Ini Mungkin Bisa Jadi Faktor Air Hijau Juga Cuman Apa Ya Menurut Rize Walaupun Rize Menggunakan Lampu Yang Sekarang Kayaknya Itu Sama Aja Teman-teman Kenapa Sama Aja Karena Lampu Yang Rize Lampu Candila Pro Red Day And Night Teman-teman Jadi Dia Itu Ada Lampu Apa Ada UV Sama UVB Yang Pasti UVA UVB Itu Bagus Ketanaman Teman-teman Karena Bisa Dilihat Sendiri Si Apa Lumut Lumut Yang Ada Di Gravel Ini Di Substrate Ini Makin Tumbuh Teman-teman Kalau Dilihat Perminggunya Mungkin Bisa Dilihat Teman-teman Keminggu Pertama Sampai Minggu Sekarang Nah Tapi Rizia Juga Ini Bingung Kok Enggak Sehijau Yang Sebelumnya Ya Sehijau Minggu Kedua Minggu Kesabtu Ataupun Minggu Ketiga Teman-teman Jadi Dimana Menurut Teman-teman Apakah UVB Ini Berpengaruh Atau Enggak Dan Yang Pasti Jangan Karena UVB Tapi Karena Ini Juga Teman-teman Penjernih Air Ini Jadi Menurut Teman-teman Gimana Lampu UV Kira-kira Worth Atau Enggak Worth It Atau Enggak Buat Di tank Kita Apalagi Di tank Rizia Karena Kalian Kan Nonton Video Perminggunya Ini Update Menggunakan Lampu Lampu UV Ini Di Konten Rizia Gimana Buat Rizia Sendiri Ini Sudah Better Mungkin Buat Teman-teman Yang Misal Airnya Hijau Terus Kayaknya Enggak Mau Pakai Lampu UV Rizia Punya Cara Teman-teman Atau Punya Trik Biar Airnya Enggak Kelihatan Hijau Banget Kayak Gini Teman-teman Yaitu Dengan Cara Ganti Lampu Lampunya Jangan Yang Kayak Gini Yang Warna Putih Biru Gini Tapi Pakai Lampu Yang Day Night Gitu Teman-teman Dan Kita Coba Ganti Dulu Yang Mode Yang Rizia Kita Amatin Dulu Lampu Yang Sekarang Ini Yang Putih Biru Ini Teman-teman Dan Kita Nyalakan Lampu Yang Rizia Pakai Nah Gini Teman-teman Dan Ini Lampu Rizia Yang Dipakai Sehari-hari Dari Minggu Kedua Sampai Minggu Keempat Teman-teman Bisa Dihat Sendiri Dari Warna Hijau Airnya Sendiri Udah Agak Nyaru Teman-teman Jadi Gak Kelihatan Hijau Banget Gitu Si Airnya Jadi Cheatnya Atau Semisal Kalian Walaupun Sudah Menggunakan Lampu UV Tapi Si Airnya Tetap Hijau Menurut Rizia Bisa Aja Kalian Ganti Ke Lampu Yang Kayak Gini Teman-teman Mode Apa Kalau Rizia Sendiri Ini Pakai Candila Day And Night Yang Pro Red Yang Eko Juga Lagi Yang Murah Mungkin Bagi Teman-teman Yang Belum Lihat Review Rizia Pake Lampu Ini Bisa Di Video Ini Teman-teman Nah Gimana Menurut Teman-teman Dan Yang Ini Juga Ada Tiga Warna Teman-teman Yang Bisa Membuat Si Warnanya Air Hijau Nggak Kelihatan Ini Mode Malam Nggak Kelihatan Banget Si Air Hijau Itu Malah Nggak Kelihatan Banget Kalau Mode Night Kalau Mode Yang Ketiga Yang Dua Nyalah Juga Nggak Kelihatan Teman-teman Lebih Ke Si Air Itu Warna Putih Bukan Warna Hijau Gitu Gimana Menurut Teman-teman Apakah Ini Worth It Atau Enggak Menggunakan Lampu UV Plus Apa Ya Lampu Yang Kayak Gini Yang Bisa Ngerubah Warna Air Jadi Si Warna Hijaunya Nggak Kelihatan Banget Teman-teman Gitu Dan Mungkin Sekian Aja Video Rize Pada Sampai Akhir Ini Rize Apreciate Banget Ke Teman-teman Ya Dan Moga Aja Bagi Teman-teman Yang Air Nya Mungkin Hijau Kayak Rize Moga Aja Nggak Hijau Lagi Teman-teman Dengan Cara Yang Rize Sebut Entah Itu Menggunakan UV Ataupun Ganti Lampu Teman-teman Yang Kayak Rize Pake Sekarang Gitu Yaudah Bagi Teman-teman Yang Bum Subscribe You Subscribe Dulu Channel Rize Ini Dan Jangan Lupa Like And Comment Kalau Rize Ada Kurang Atau Mau Nanya Something Tentang Perikanan Teman-teman Yaudah Terima kasih Yang Udah Nonton Bye Bye Teman-teman